Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kedatangan paket lagi ini dia paketnya langsung kita ke menja unboxing saja oke oke ini dia paket yang barusan tadi kita terima ini ini isinya ada cinta saya tunjukkan isinya itu filter oli ring stang wiper dan logo GL Corolla logo gol Corolla ini adalah emblem Toyota ya yang sama di video sebelumnya Oke mengenai di video sebelumnya yang saya pesan saat dua emblem tapi yang datang satu emblem nah ini dia emblem yang kemarin saya pesan saya pesannya dua tapi datangnya cuma satu soal klaimnya saya sudah klaim ya dan penyelesaiannya selernya itu transfer dananya kembali jadi dana saya dikembalikan satu untuk satu harga emblem ini jadi saya sudah pesan lagi emblem yang sama tapi di toko yang berbeda karena saya agak kecewa dengan toko sebelumnya jadi saya tidak pesan di toko sebelumnya Oke ini dia kita langsung buka saja Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan isinya lengkap sekarang ni yang nak makan dari satu hari jahe datang setan saya bisa meletakkan untuk satu hari jantung seakan temuknya dari satu hari jantung terima kasih tanya seakan temuknya yang membahankan oke ini dia isi paketnya sudah terlihat coba kita cek satu-satu dulu oke ini ada filter Oria untuk Toyota Kijang Oria untuk PT Astra motor terus ini ada ring stun wiper juga untuk Kijang juga ini coba kita cek dulu ini filter olinya ini mumpung stoknya ada jadi untuk hemat ongkos kirim sekalian kita pesan saja karena ini rutin penggantiannya nggak papa kita stop Oke dan ini dia untuk emblem Toyotanya oke ini dia melihat Toyotanya terlihat sama persis ya yang kita yang yang pesan sebelumnya hai 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 oke ini dia emblemnya terlihat sama persis ya bukan tapi memang persis cuman ini kalau yang saya perhatikan warnanya agak beda ya yang baru ini terlihat lebih chrome sedangkan yang sebelumnya itu lebih ke silver ini lihat ini seperti krum ini lebih ke silver ya kurang mengkilap tapi sekilas ya biar lebih kecil dan kecilan lebih kecil ini lebih kecilnya lebih kecilnya lebih kecilnya lebih kecilnya oke ini dia intinya ya dari video kali ini sebenarnya kita hanya mau beli ini tapi kebetulan ada part yang rutin saya ganti jadi sekalian aja kita pesan ditokoh yang sama biar lebih hemat biaya pengiriman oke langsung saja kita lihat-lihat ke mobil kira-kira ini emblem cocoknya dipasang dimana oke langsung saja kita ke mobil oke setelah saya perhatikan setelah saya pikir-pikir lihat-lihat ternyata saya kepikiran untuk memasang emblem toyota ini di roof rack ya di roof rack jadi kira-kira saya pasangnya disini mumpung ini roof rack nya polosan jadi kita tambahkan sedikit pemanis supaya tampil beda oke jadi nanti kita akan pasang disini saja oke oke jadi tadi itu sudah saya coba tempel tapi ini double tip bawaannya aduh ini sebenarnya double tip untuk kertas ya ini saya tunjukkan coba saya tunjukkan ya ini dia double tip bawaannya ini sebenarnya untuk kertas daya lekatnya tidak aduh tidak recommended sekali tidak kuat untuk menempel di plastik atau di body mobil jadi kita akan ganti menggunakan yang ini 3M kebetulan saya sudah punya ini ini memang peruntukannya untuk variasi otomotif ya seperti itu talang air penung spion body molding pemper samping sayap belakang list kaca dan emblem setuju ada tertera untuk emblem jadi ini sedikit tips ya jika ada emblem mobil yang terlepas bisa dilem kembali menggunakan double tip ini dijamin kuat karena ini sama dengan yang digunakan dari pabrik oke kita akan pasangkan ini saja tetapi sebelumnya kita akan bersihkan dulu ini kita akan bersihkan ini sisa-sisa double tip yang sebelumnya biar hasilnya lebih maksimal kita akan bersihkan dulu ini oke ini dia double tip sebelumnya sudah saya bersihkan langsung saja kita akan pasang double tip 3M ini oke saya mau ambil gunting dulu ya oke ini dia guntingnya kita akan pasangkan ini di sisi bagian belakang emblemnya oke semua emblemnya sudah menggunakan double tip 3M sisa kita rekatkan lagi dan kita mau rapikan sisa-sisanya ini oke kita coba rapikan sisa-sisanya menggunakan bunting oke semuanya sudah saya rapikan kita tinggal pemasangan saja oke kita langsung pasang ya oke jadi ini sudah terpasang jadi tampilannya seperti ini lumayan keren ya menurut saya terlihat sudah terlihat tampil beda meskipun ini sentuhan kecil tapi menurut saya ini berpengaruh ini langsung merubah sedikit penampilan roof rack saya lain daripada yang lain dan ini terlihat seperti OM look bawaan Toyota iya ini seperti aksesoris resmi dari Toyota jadi ini penampakannya dari sisi kiri coba kita sekarang ke sisi kanan iya jadi di sisi kanan ini dia di sisi kanannya seperti ini jadi saya pasangkan di bagian ujung-ujung masing-masing sisi oke saya kira cukup ya semoga ini bisa menjadi referensi untuk pengguna kejang kapsul khususnya pengguna roof rack biar tampilan roof racknya menjadi tampil beda ya terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati